Dan ini merupakan bukan kejadian pertama, ini juga terjadi ya. Dan BPJS Kesehatan juga sudah memberikan banyak sanksi kepada rumah sakit yang melakukan fraud seperti ini. Phantom Binding terus masih mengemuka, itu tidak ada kasus diklaim ada. Nah ini memang terjadi terus selain dengan fraud-fraud lainnya. Ada 8-9 jenis fraud ya. Ada red admisi, ada phantom billing, ada upcoding. Jadi kalau upcoding demam rendah disebut demam tinggi gitu. Sehingga harganya lebih mahal dan sebagainya. Nah ini terjadi terus. Nah memang kita mengapresiasi kerja KPK, BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang terus memantau, melakukan pengawasan terkait dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh rumah sakit. Tentunya dari 3.100 rumah sakit yang kerjasama, yang banyak itu memang yang baik-baik lah. Ini oknum ya. Nah tentunya memang kita mengapresiasi dan harus dibuat juga sistem pencegahan fraud yang memang harus bisa secara sistemik. Kalau saya perhatikan ini kan terjadi setiap tahun ya. Walaupun tidak mengemuka, tapi ini terjadi. Dan sekarang ini KPK menceritakan terjadi fraud yang memang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami kemudian. Nah ini yang memang harus sistemik disampaikan untuk memastikan tidak terjadi fraud. Banyak kasus yang memang sebenarnya sih bisa dilakukan dengan cara bagaimana BPJS Kesehatan itu melakukan komunikasi dengan pasien. Kalau dilakukan komunikasi dengan pasien lebih baik kan seperti pantem biling kan nggak mungkin terjadi.